Truk tanki BBM milik PT Pertamina Selasa Petang mengalami insiden kecelakaan di Tanah Putih, Semarang, Jawa Tengah. Diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem sehingga hilang kendali dan menabrak bangunan yang ada di jalan Dr. Wahidin, Kota Semarang. Dalam kejadian ini, kernet truk tanki Arsat Febri Kurniawan yang berusia 27 tahun dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Tubuh korban tercepit di antara kabin truk dan pondasi bangunan. Proses evakuasi korban dilakukan oleh tim Damkar, Basarnas, dan Relawan selama kurang lebih setengah jam. Korban posisinya berada di antara kabin truk dengan pondasi. Jadi kesulitannya adalah dia kejepit antara kedaraan itu sendiri dengan pondasi terjepit. Berarti di luar begini ya? Keluar begini. Kemungkinan besar ya terkembar. Lopat tapi gagal. Menurut penuturan kasub di dua kamsel Satelantas Polrestapes Semarang, Ibda Suyatno, truk melaju dari arah Semarang Selatan menuju Semarang Utara. Saat tiba di lokasi kejadian jalan Dr. Wahidin yang biasa disebut tanjakan dan turunan tanah putih, kepala truk sudah berada di bawah sehingga laju truk tak terkendali. Tadi informasi itu, tanki dari arah atas, itu kabinnya atau kepalanya itu sudah turun ke bawah atau degelur ke bawah. Jadi dimungkinkan itu cangkulan bawah itu mungkin lepas. Karena kabin sudah menunduk ke bawah, akhirnya tidak bisa terkendali dan melaju ke jalur kanan. Sebelum truk mengalami kecelakaan, pengemudi sempat melakukan perbaikan rem truk. Saat pelintas di jalan menurun sekitar pukul 6 sore, truk bernomor polisi E9296YB hilang kendali dan truk melaju ke arah perlawanan dan diketahui sempat menabrak sepeda motor sebelum terhenti setelah menabrak bangunan kosong. Memang ada perusahaan kanan rem masuk apa-apa? Kalau rem, pertama bisa dipopak, kemudian ditutup bisa. Yang kedua, untuk dipopak lagi bisa jalan. Cuma nutupnya kabin ini kan biasanya ngunci, itu kurang ngunci. Pada saat jalan, dia mantuk-mantuk, tidak bisa mengendalikan. Itu yang memburuk itu? Itu langsung dari, alhamdulillah, informasi dari pengemudinya, kan masih sadar ya. Pengemudi truk dan satu pengendara sepeda motor kemudian dievakuasi ke rumah sakit sementara untuk jenazah kernet truk berhasil dievakuasi, dibawa ke RSUP Dr. Karya di Semarang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan satelan tas pores tabu Semarang untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. JPD Roy, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.